Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat alat tes seluruh jenis LED atau HPL nanti akan saya coba ini saya sudah buat hampir empat kali tapi tipenya atau caranya berbeda sekarang saya menggunakan step up 3608 ini yang paling murah kemudian 7805 nanti akan saya terangkan di akhir video kenapa menggunakan ini kemudian alat ukuran saya menggunakan multimeter saja kalian lihat pin 2 outputnya masuk ke positif kemudian negatif ke negatif dan catunya menggunakan charger Oke saya coba saja ke tegangannya harusnya terbaca 27 volt jadi yang digunakan ini ini juga bisa mengukur zener saya coba dulu jenernya ke 6,8 ingat ini untuk zener yang negatif negatif kalian pasang ke anoda positif ke katoda Oke saya coba ukur kalian lihat tegangannya Hai benar 6,8 terbaca 7 volt jadi ini maksimum zener yang dapat diukur sebesar 27 volt jadi bila di atas ini tidak bisa saya coba lihat biasa dahulu ingat bro bila terbalik hanya tidak menyala tidak akan rusak Hai ke ini positifnya Hai nyala hai 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 ini yang biru Hai tidak nyala karena terbalik oke nyala Hai kemudian saya coba flash dahulu Hai ini lihat berkedip Oh ya lupa saya perhatikan tegangannya bro hai 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 penyala hai 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 nah nah contohnya bila terbalik tidak masalah hanya tidak nyala coba saya balik pasti tidak menyala kemudian kri ini mana tegangannya ini kalau koslet pasti 0 tapi jangan khawatir tidak akan rusak hanya saja nanti 7805 nya yang panas ini positifnya kalian perhatikan tegangan kri artinya 8,2 sedangkan ini HPL ini 2,7 volt paham ya bro jadi ini menentukan jenis HPL oke saya coba yang besar tegangannya 7 volt oke kemudian enaknya menggunakan alat ini bila kalian mengalami ingin mengecek lampu bulb seperti ini kalian tinggal cek saja bila bolak-balik tidak menyala artinya rusak bisa paham bro saya coba HPL yang 12 volt nyala juga oke mantap bagaimana rangkaiannya dan alasannya alasannya oke bro saya membuat alat teslet ini hampir 4 kali tapi caranya berbeda kali ini saya akan menggunakan modul 3608 ini yang murah kalau tidak salah tipenya dan 7805 saja oke akan saya terangkan cara kerjanya dahulu karena masih banyak yang bertanya maksudnya pertanyaannya sebetulnya salah pengertian oke saya gambar skematiknya dahulu oke terlihat saya menggunakan 7805 saja kenapa saya menggunakan 705 karena bila saya menggunakan 317 sudah banyak yang palsu tapi dari pengalaman 7805 masih asli semua oke kemudian disini resistornya ini output ini catu ini pin 1 pin 2 pin 3 kemudian ini proofnya ini proof positif dan ini proof negatif oke untuk membuat alat ukur ini berapa arus yang dibutuhkan dan berapa tegangan yang dibutuhkan kita praktek dahulu yang kalian harus pahami bahwa semua jenis led seperti ini ini kri dan ini led biasa semua mempunyai tegangan kerja paham ya bro jadi semua led atau zener mempunyai tegangan kerja seperti ini tegangan kerjanya sekitar 2 volt yang ini tergantung jenisnya kita praktek saja apa itu tegangan kerja oke saya rapikan dahulu oke ini tegangan dan ini arus tegangannya masih 0,4 saya pasang satu led dahulu kalian perhatikan dia pasti belum menyala karena tegangan kerjanya masih kurang akan saya coba naikkan perlahan untuk mengetahui tegangan kerja minimumnya oke saya coba naikkan kalian lihat belum menyala sama sekali saya naikkan perlahan ya pada tegangan 2,5 sudah mulai menyala kalian lihat tapi belum terang dan arusnya masih 0,15 0,1 mili jadi sangat rendah sekali saya coba naikkan dan kita ketahui led seperti ini batas arus maksimumnya 20 mili ampere kita coba saja kalian lihat tambah terang ingat maksimum 20 mili ampere ya seperti ini sudah 20 mili ampere artinya tegangan kerja led ini sebesar 3 volt ini maksimum bro jangan lebih besar khusus untuk pad yang 3 volt paham ya bro maksud dari tegangan kerja dan arus oke kemudian saya coba bila saya seri 2 buah kalian perhatikan tidak nyala artinya dia akan mulai menyala pada saat tegangan 5 kita coba saja saya coba naikkan oke kalian lihat sudah mulai menyala yang penting arusnya khusus led ini jangan lebih dari 20 saya set sampai 20 mili ampere dengan jenis led berbeda dengan jenis led berbeda tapi tipenya sama ukurannya kalian lihat paham ya bro bila kita pindah ke 3 pasti tidak nyala jadi untuk dapat menyalakan led apapun kita harus tahu tegangan kerjanya yang penting dalam pengukuran led besar arus tidak boleh melebihi spesifikasi seperti ini jadi bila 20 mili ampere masih oke dan tipe led tegangan kerjanya berbeda-beda seperti ini misalkan ini sekitar 9 volt atau yang philip ini sekitar 6 volt nanti kita coba saja saya lupa kemudian agar semua led dapat dites jadi saya batasi saja arusnya 20 mili ampere tujuannya agar kita tes led sekecil ini juga tidak masalah artinya tidak rusak dan kita bisa menetes jenis led sebesar ini yang penting bisa menyala artinya oke oke saya buat kita ke skematiknya saja jadi dalam rangkaian ini kita buat tegangan catu sebesar-besarnya karena saya menggunakan 7805 dan step up nya ini jadi maksimum 28 kalau tidak kalah saya tulis saja jadi V nya kita set di 25 volt dan arusnya kita set maksimum di 25 sorry di 20 mili ampere oke untuk menentukan arus seperti biasa besar R ini karena ini menggunakan 7805 rumusnya I sama dengan V dibagi R karena menggunakan 7805 ini jadi R yang dicari sama dengan V dibagi I sama dengan 5 dibagi 20 mili ampere oke ini didapat 250 ohm kemudian kita pilih yang lebih besarnya agar arusnya lebih kecil saya gunakan 270 ohm oke mudah-mudahan kalian paham kenapa saya menggunakan tegangan besar agar semua led yang kita coba bisa kita coba saya pasang saja oke saya pasang seperti ini saja positif ke pin 1 input kemudian pin 2 resistor dan pin 3 resistor pin 2 nya menjadi output saya solder oke ini kabel ground kemudian kabel positifnya kabel positif di pin 2 oke selesai sudah mudah bukan oke agar tidak merusak saya pasang di sini saja ini positif nya seperti ini saja saya masukkan karena ini kabel kecil mudah-mudahan bisa bisa yang negatif nya ini terserah kalian mau masangnya dimana terserah bisa di ujung sini kalian jepit oke seperti ini kemudian saya ukur tegangan di 200 saja karena ini tegangannya 28 atau 26 oke saya coba tegangan benar 27 kalian lihat oke sudah bisa dicoba saya coba yang 12 volt kalian lihat terlihat oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah